Intro Halo sahabat gini Aci Kembali lagi bertemu dengan Kak Tata Di channel youtube Are you cerdas Indonesia Nah pada kesempatan kali ini Kak Tata akan menjelaskan mengenai Ciri-ciri bangun datar Materi matematika kelas 5 ya Di ciri-ciri bangun datar Yang nantinya akan lebih lanjut Menjelaskan mengenai bangun segi 3 Dan segi 4 Nah untuk sahabat gini Aci Yang belum subscribe bisa subscribe Sekarang juga supaya tidak ketinggalan Dengan video-video menarik lainnya Nah pada kali ini Materinya akan banyak membahas mengenai Segi 3 dan segi 4 Nah kira-kira segi 3 dan segi 4 itu sama apa beda sih Kak? Nah jawabannya adalah Berbeda Oke jawabannya adalah berbeda Segi 3 itu bentuknya seperti ini Dan segi 4 itu bentuknya seperti ini Nah beda kan Sahabat gini Aci Nah kalau gitu kita akan membahas nih Lebih dalam nih Apa sih yang membedakan segi 3 dan segi 4? Oke nah segi 3 itu memiliki Satu alas Dan kemudian dua sisinya itu Berbentuk tegak Atau saling menghubungkan ya Dari alas itu sendiri Itu untuk segi 3 ya Nah untuk segi 4 jelas ya Ada 4 sisi ya sahabat gini Aci Terdiri dari 4 sisi Nah nantinya bisa sama besar Dan nantinya juga ada yang berbeda gitu ya Dari panjang dan lebarnya Jadi segi 4 itu sendiri Nah sekarang Kak Tata mau menjelaskan nih Macem-macem dari segi 3 Yang pertama ada segi 3 sama sisi Memiliki 3 sisi yang sama panjang Kemudian memiliki 3 sudut yang sama besar Dimana sudutnya itu sebesar 60 derajat Sehingga total jumlah dari sudutnya itu sebesar 180 derajat Oke nah yang kedua ada segi 3 sama kaki Itu hanya memiliki satu simetri lipat gitu ya Nah kemudian ada 2 sisi yang berhadapan itu sama besarnya Dan untuk simetri putarnya itu cuma ada satu ya sahabat gini Aci Yang ketiga ada segi 3 sembarang Dimana dia itu memiliki jumlah sisi Sisinya itu berbeda-beda ya Ukurannya itu berbeda-beda Dimana sisinya itu tidak sama panjang Kemudian ada segi 3 siku-siku Dimana memiliki satu sisi yang miring Kemudian ada 2 sisi yang tegak Kemudian ada segi 3 tumpul Dimana untuk jumlah sudutnya itu sebesar 180 derajat Dan hanya memiliki satu sudut tumpul Dan yang terakhir itu adalah sedikit-sedikit lancip Dimana ketiga jumlah sudutnya itu 180 derajat Dan ketiga sudutnya itu merupakan sudut lancip Nah kemudian untuk segi 4 itu memiliki 4 sisi Yang mana 4 sudutnya itu sama besar ya Itu 90 derajat Segi 4 itu juga memiliki 4 simetri lipat gitu ya Dan 4 simetri putar Nah sehingga itu yang membedakan antara segi 3 dan segi 4 Nah jadi kita ingatkan lagi bahwa segi 3 itu memiliki 3 sisi Kemudian segi 3 juga memiliki 3 sudut ya 3 sisi dan 3 sudut Kalau persegi ada 4 sisi dan 4 sudut Nah selanjutnya disamping katata ada gambar nih Dari segi 3 beraturan dan segi 4 beraturan Nah kalau dilihat ini beda ya sahabat Genachia Dari bentuknya saja sudah terlihat berbeda Kalau tadi katata sudah menyebutkan apa saja yang ciri-ciri yang membedakan Nah sekarang katata tampilkan ini gambarnya Yaitu memiliki bentuk yang berbeda dari segi 3 maupun segi 4 Nah itu tadi sahabat Genachia untuk materi ciri-ciri bangun datar nih Nah sahabat Genachia setelah menonton video yang jelas itu pastinya bisa membedakan ya Mana yang dimaksud dengan bangun segi 3 dan mana yang dimaksud dengan bangun segi 4 Seperti itu ya Jangan lupa sahabat Genachia untuk yang request materi lainnya bisa tulis di kolom komentar Oke Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa bye Sampai jumpa di video lainnya